Dengan jauh head Ini bakal ada ejector ya Wah ini rusuh parah sih Ada Valir, Kufra, jauh head Plus mereka punya link Link ini bisa langsung nge-aim karinya nih Oke dan inilah dia redstyle dengan kagurnya Iya ini kangen banget sih Udah jarang banget mabur sama si redstyle Dulu dia sempet pas season berapa gitu ya Pas aku masih awal main tuh Dia top global kagura dia Wah kaguranya itu Sekal bacain gombalan favorit ya Ya kali misalnya kembali Real Global Agist ID By the way inilah dia game yang pertama Dari match yang pertama Top 32 online regional qualifier Oke masih hide on boost Tentunya di arah mid lane dari tim Universitas Kuningan redstyle disitu Kaguranya Masih bermain dengan save Gak langsung ke arah buff musuh ya Ya mereka lebih prefer buat Oke Calm down Ini masih menurut awal tapi Sudah mulai ada sedikit bergerakan juga Lihat kombinasi nya Tiga melawan tiga di arah buff Dan berhasil disekir oleh seorang haro Tapi buteng boy Mencoba untuk escape Datang flame shot juga Mulai dibakar bounce Sinko Masih ada pengen di depan JSK One more hit Yes berhasil disekir First bloodnya oleh seorang Valir Pergerakan yang cukup baik tentunya Oh Disitu tetap dikejar Yes uranus dari seorang youth Masih punya regen yang cukup baik Untuk bisa keluar dari pengejaran Universitas Kuningan Oke Universitas 11 Maret mencoba untuk bermain rusuh tadi Tapi sayangnya mereka justru ini ya Terkenal first blood Ya berhasil diantisipasi oleh lagi-lagi seorang Valir Itulah dia yang sangat menakutkan lagi-lagi untuk awal game Valir Mesti sangat diwaspadai banget Betul apalagi kalau misalkan burst fireball nya itu Kena musuh berkali-kali itu juga cooldown nya gak ada ya Menghilangkan efek cooldown dari skill nya Sementara itu di sisi lain disini Sepertinya akan bermain rusuh Valir masih ada siring toren untuk mundur begitu saja Uh tapi dicuri Cool buff nya oleh Saina Oke Ngepalin 4 member dari 11 Maret Ada Masih dikejar Yes Satu hit lagi langsung Diamankan oleh seorang Mochibi Tapi di arah bawah juga Daydreamer Berhasil di pick off Dua member berhasil didapatkan Wow permainan yang cukup cepat tentunya Roaming yang konsisten banget ke arah bottom lane ya Dari tim Universitas 11 Maret Tapi di sisi lain disini ada 1 by 1 situation Antara Tamus dan juga Jauhet Yes tapi JSK cukup berani dia cukup pede Karena dia udah unggul 1 level Dari seorang Jauhet yang masih level 3 tadi ya Smart Missile enak banget sih untuk clearing wave ya Dan juga ada ejector tentunya untuk Ngedorong pergerakan dari Tamus ke dalam tower nya Iya Bisa langsung di ini kan Temp lockin aja Oke Dark Knight Falls sudah di pop up Tapi masih ada time journey dari Digi Untuk meng-counter pergerakan dari help Oh lihat juga mungkin dari seorang lifestyle Konek dua orang langsung Satu masih ditumbangkan Bouncing bomb mundur dari seorang Azek Dan mencoba Lagi-lagi untuk melakukan ini tapi Terlibat meanwhile di arah tengah Buteng Boy Flicker yang sangat cantik Di tengah-tengah tembok Oke Berhasil melarikan diri dari pengejaran Tapi dari Udah pencinta 11 Maret gak bakal tinggal diam aja Mulai menginvasi lagi gak bakal di Berikan secara bebas Atau cuma-cuma untuk segi blue buff nya Haro Hiring depannya berhasil dicuri Oh my god Oke ini pergerakan yang sangat rusuh Karena Kagura dan juga Digi bersama dengan Kari itu Lebih stick together sih dari tadi ya Ke arah bottom lane dan juga Untuk ke jungle nya pun mereka bener-bener timing nya itu Bersamaan gitu untuk ngerusuh Cuman sayangnya gak dapat Karena adanya link yang menggunakan retribution tadi Langsung auto ke arah serpent buff Iya langsung diantisipasi dan berhasil di secure Walaupun usaha yang bisa dibilang cukup baik Tapi Haro langsung mengantisipasinya Oke Belum ada pergerakan untuk turtle dari kedua tim Belum ada inisiasi untuk turtle Tapi kali ini Yutz dengan Uranus nya Masih dikejar-kejar tapi masih bisa Oh thanky sekali tentunya Dan harus terpik off dari Haro di arah bottom lane Yes Karena revenge mulai Coba untuk mundur sepertinya Dari seorang kufrah Lihat ada tekanan demi tekanan Bottom to red sepertinya Langsung saja diajar Bouncing ball Azek Mencoba untuk mundur Oke Bakal ketarik Lihat Kenapa tolong langsung Tapi hanya untuk sedikit mengulur waktu Dan menyelamatkan Seorang Valir nya sendiri Sayang sekali Azek harus terpik off Meskipun tadi Tyrant revenge nya Tyrant revenge nya Konek ke arah 4 hero ya Yap Di arah bottom lane Tapi turtle kini sudah mulai Didapatkan oleh Mochibi Cari nya Yes Perlahan lebih pasti Mulai memperbesar juga jarak untuk network nya kali ini Ya Karena yang aku lihat tadi Dari meds-meds awal Bisa dibilang Universitas Kuningan lebih unggul Tapi 11 Maret Mereka lebih Bisa fokus ke arah objektifnya Cezmo Oke Sementara itu Dari Universitas 11 Maret pun Mereka cukup cepat Untuk roaming nya Bolak balik Ke arah bottom lane Dan juga mid lane Oh oh Sedikit ada pertikaian Sepertinya ejektor Mereka dilempar Butangboy Tyrant revenge Tyrant chase Kena dua orang langsung Tapi lihat ada seorang Link Mulai mengijak arah seorang Mochibi Mochibi di depan Berhasil ditusuk oleh seorang Link Butangboy Mau coba untuk mundur Tapi ditahan oleh seorang GSK No Gak bisa kabur kemana pun Langsung dikejar Tapi haro Cukup low Dicicil-cicil dengan Molten Sight Dari seorang Tamus GSK Kini mulai memukul mundur pergerakan Dari Universitas Kuningan ya Dengan perbedaan point kill 3 point Dan red style Kini mengantongi glowing one Yes Bisa dibilang Untuk early game nya Cukup sakit damage nya ya Oh Terkena stun dari Azek Disitu Oh Disitu masih terlalu tanky tentunya Untuk menghadapi Kagura Dan juga digi Yes Masih bisa Dapatkan sepertinya Dan dari Tim 11 Smart ini Mereka berfokus buat Nge-push di dual-in sekaligus Masih Mencicil Mencicil juga nih Dari youth nya Betul memberikan tekanan Karena gak mau dibiarkan begitu aja Iya Youth nya juga bener-bener Ini banget konsisten untuk Mencicil HP dari musuhnya Tapi kini ada Dark Knight Falls di pop up Oh Bisakah mengejar Uranus Tidak bisa Keras banget sih Kalau buat ngincar karena Uranus ya Apalagi Iya Dia bisa ngerigen Bisa kabur Dari pengejaran Betul Karena ada consecration juga Menambahkan movement speed nya Oh Tapi disini JSK terjebak Sepertinya di ruang nostalgia Oh Mada Fengens yang sudah di pop up Untuk membalikan damage Dari seorang jauh head Disitu tersisa 1 bar HP Tapi tidak ada yang terpick off Di area top lane Masih mencoba untuk bertahan Dan top turret sepertinya Masih bisa berdiri kokoh Karena masih ada penjagaan ketat But meanwhile Di arah bottom lane Sepertinya tim 11 Maret Ingin mencoba Dapetin bottom turret nya Tebu tank boy sendiri Rian lihat ejector nya gak bisa kemana-mana Langsung saja Burst down combination Yang sangat epic Dari seorang Kari Fitur Ringkagura Oke dan juga Digi ini full cover banget ya Terhadap Redstyle dan juga Mochibi Oke Kufra disitu sudah mulai melakukan bouncing ball Dan juga Terence stretch Inferno juga di pop up Si Ringtora burst fireball Diusir pergerakan Valirnya bro Dari arah atas Sementara itu juga Link Harus escape dia Harus melarikan diri Sekarang melihat Kalah jumlah Dari Universitas Kuningan Oke Mas Da Vinci Poise tentunya Bergerak dari satu tembok ke tembok yang lain Flee yang sangat baik juga di pop up Flame shot nya Kena Dora langsung Capture nya juga langsung didapatkan Tanpa basa basi Mereka bisa memanfaatin setiap momen Yang Dia rebut dari Universitas Kuningan Oh lagi lagi Retribution Dari Haru Oke Berhasil mengamankan Serpent buff lagi lagi Sepertinya Sepertinya ya Tapi kayaknya enggak sih Iya kayaknya enggak ya Apakah Mochibi yang dapetin ya Nanti kita bakal lihat ya Karena Red buff di arah bawah juga Sudah muncul Oke Akankah ada kontes nih Untuk mendapatkan Fin buff Di jungle milik Universitas Kuningan Sementara itu dari Kari, Kagura Dan juga Digi Mengarah ke arah Buff Yes flame shot nya Konek karena seorang Haro Haro nya di press mundur Diusir sama seorang Uranus Dan berhasil Bahkan buff yang didiamankan Oleh seorang Red Style Ini dari segi keuangan Segi jungle Minion Semua Dibabat Habis Oleh Universitas 11 Maret Mulai dipukul mundur Sudah ada inisiasi Untuk turtle Kembali lagi Dilakukan oleh Kari Sepertinya Mochibi Oh Dedrimer Dedrimer Enggak bisa SK bro Langsung di cancel Wow Itu feelingnya bagus banget sih Dari GSK Iya Cukup peka ya ternyata Sangat peka Dengan Maps Di Land of Dawn kali ini Terren Revenge Terren Revenge Tidak mengenai siapapun Tapi lihat Mochibi Begitu saja dengan speedy light Wheelnya Langsung melakukan burst damage Dan instant kill ya Iya Sangat Sangat Instant Bahkan dari segi keuangan Disini 11 Maret Sangat mengungguli Betul sekali Disini Sudah 31 ribu Sementara itu Menyisakan Tiga inhibitor turret Di ketiga lane Ya Wow Ini bakal sangat menakutkan banget Buat Oh Apalagi mereka Enggak punya backup Di area live game Mereka punya health card Tapi agak sudah banget Buat menghadapi Dedrimer Tidak bisa bertahan Karena Mochibi ini Tadi dilihat dari pemilihan itemnya Dia udah mengamankan Endless battle Dan juga rose gold meteor Abed Ini untuk damage nya pun Bakalan pedih banget sih Sangat-sangat pedih banget sih Tapi lihat ini Skin cover nya ya Mantap sekali Oke Ganteng banget nih Ya Kayak mafia ya Itu dia Sekarang yang ditakutkan adalah Pergerakan dari Mochibi nya Tapi kalau misalkan link Dari Haro bisa Nge-pick off Mochibi Ini akan menjadi Penentu comeback juga Nah permasalahnya ini Kalau kalian mau pick Ke arah Mochibi Itu bakal menjadi Susah banget Dia punya survivability Dia punya demik gede banget Tapi lihat Tarant race bakal didorong Ada time journey juga Dari papa demi menyamakan pergerakannya Tapi Haro Dengan ada tempest update Mencoba untuk mundur Bakal didapin oleh seorang Resale Masih ada Oh my god Winter Trunkion Daydream Dark Knightfall Mulai mengecek karena jorong JSK Tapi worst damage nya Sangat besar sekali Plus Oh my god Dari seorang buteng boy Harus terlakiti Sementara itu juga Dari seorang link Harus mencoba untuk mundur Tersisa 2 Valir dan juga link Change mode Oke Lord Sudah muncul di Land of Dawn kali ini Apakah dari Universitas 11 Maret Langsung inisiasi ke area Lord Tapi sepertinya tidak ya Yes Tapi mereka bisa dapatin momen Inilah dia Iya Ketika Tarant race dari Kufra Tadi memang sudah terpop up Tapi ada time journey dari Digi Untuk meng counter efeknya Yes Plus dari Mochibi pun Damage nya udah gak kebendung lagi Sehingga link nya pun juga agak kesulitan Dan disini adalah Dark Knight force Damage yang di pop up oleh Helcurt Tapi justru dia yang terpik off duluan ya Ya karena melihat Kalau dia masuk sendirian Itu damage nya semua masuk ke dalam tubuhnya dia Iya bener banget jadi Gak ada yang bisa nampung gitu loh Iya gak ada yang bisa menjadi samsak ya tentunya Dari damage yang dihasilkan oleh Mochibi kali ini Oke Ejector Kalau dikenal seorang Uranus mulai di charge Terima kasih tidak mengenai siapapun Tapi dari first time Bakal ditarik Azix Bouncing ball Lihat damage nya mulai dari belakang Dari seorang Kari Dilepar ke depan juga Bahkan double kill Oh huge disitu Low HP tapi masih bisa mundur ke belakang Masih bisa selamat Tapi ini menjadi momen juga untuk link Melakukan pergerakan split push di arah top lane Yes Tapi dari tim 11 Maret mereka langsung straight Ke arah Lord Kali ini Tanpa berpikir panjang Tapi GSK mencoba untuk mempertahankan dari atas Ya hanya untuk mengusir pergerakan atau Kehadiran dari seorang link itu sendiri Betul sekali Disini 6.16 Tim menit ke-12 Menjadi penentu juga Lord nya Apakah dari tim Universitas 11 Maret ini Langsung straight push ke arah base Karena memang terbuka lebar di arah bottom lane Betul Atau dari Universitas Kuningan ini Bermain dengan sangat safe dan juga langsung nge-aimkari nya Tapi lagi-lagi seperti yang Abed Ansel sempat mention tadi Untuk nge-aimkari nya ini sangat sulit Karena adanya cover dari seorang Uranus dan juga Digi Mereka punya full cover banget sih Kayak fokus mereka Oke Kata Cezmo bilang kan Hyper carry ini sangat-sangat penting Apalagi dengan adanya Support dari seorang Uranus dan juga Digi Betul Membuatnya bisa berjayu Berjayu Liat game Betul banget Apalagi dari tadi Uranus nya berdiri di paling depan Tentunya dengan Ionic Edge dan juga Transcendent World nya ya Nge-haras HP dari musuh nya itu sangat easy peasy ya Yes Dan middle tournya juga sudah terbuka dengan cuma melebar Dark Knight Fall Liat dari seorang Hellcark Mulai mendorong karena seorang JSK Di arah tengah penges digunakan Tapi tidak cukup untuk menampung Membalikan darah nya Dalam seketika Sementara Red Star liat bakal dikejaran dari seorang Link Masih ada Tempest of Blade Kena dorong langsung Liat last hit nya Haro berhasil dapat tingkatan Kagura Sementara ini Azek Bouncing Ball Where are you going? Gak bisa kemana-mana Double kill Diamankan oleh seorang Curry Base nya terbuka cukup lebar Dan yes Game pertama Diamankan oleh Universitas 11 Maret Wow Wow Setu kosong Ini seperti yang sempat kita recap sebelum di last war tadi ya Ketika Haro dengan link nya Tadi memang berhasil nge-aim ke arah Kagura Red Style yang udah low HP Tapu